Intro Nasib Jordi Ahmad CS ditentukan 5 hari lagi untuk main di Piala AFF 2021 Namun sebelum kita bahas lebih lanjut, subscribe dulu channel ini agar kalian tak ketinggalan info menarik seputar tim Nasib Indonesia Kalau sudah subscribe, mari kita lanjut Penyelenggaraan Piala AFF 2020 sudah semakin dekat, tepatnya berlangsung mulai 5 Desember 2021 Sekuat Garuda tergabung bersama negara kuat ASEAN di kejuaraan tersebut Yakmi tergabung di grup B bersama Vietnam, Malaysia, Kamboja, dan Laos Jelang laga tersebut, seluruh tim wajib mendaftarkan 30 pemainnya paling lambat 24 November 2021 Yang tentu cukup mendebarkan bagi Indonesia Seperti diketahui, tim Nasib Indonesia saat ini masih dihuni 25 pemain yang melakukan persiapan di Turki Yang masih tersisa 5 slot 4 slot tersebut, kabarnya akan diisi pemain keturunan Indonesia yang berkarir di luar negeri Yakni, Jordi Ahmad, Kevin Dix, Sandy Wals, dan Meshil Gers Sedangkan 1 slot akan diisi untuk posisi keeper yang dipercayakan kepada Nadeo Argawinata Seperti disampaikan Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan Kami menunggu Nadeo Argawinata Karena kemarin masih diperlukan oleh Bali United Kata Iryawan Menilik dari Jadwal pendaftaran nama pemain di Piala AFF PSSI kini tinggal memiliki waktu 5 hari Untuk merampungkan dokumen Jordi Ahmad CS Yang jika gagal akan sangat merugikan tim Nasib Indonesia Namun begitu, PSSI akan melakukan opsi lain jika pemain keturunan gagal Yakni, mendatangkan pemain berkualitas lainnya Salah satunya Syahrian Abimanyu Jadi mungkin Syahrian Abimanyu akan gabung ke Singapura Tadinya mau ikut TC ke Turki Tapi dia tidak bisa ikut karena cederah Kami akan lihat perkembangannya dari dokter tim dahulu Jelas Iryawan Bagaimana tanggapan kalian? Terima kasih telah menonton!